Pemirsa pengembangan vaksin COVID-19 yang dilaksanakan oleh Bio Farma dan Universitas Pajajaran Bandung memasuki tahapan uji klinis. Bio Farma dan UNPAD membuka kesempatan bagi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam uji klinis COVID-19. Tim riset Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran memilih 6 lokasi di Kota Bandung untuk uji klinis vaksin COVID-19. Dalam pelaksanaannya, uji klinis tahap 3 akan dilakukan dengan mengambil sampel 1.620 relawan. Setelah divaksin, para relawan nantinya akan dikaratina dulu selama 14 hari. Sementara untuk pola rekrutmen relawan, tim riset Fakultas Kedokteran UNPAD dan Bio Farma sudah melakukan sosialisasi. Alasan saya, sebenarnya saya kesini selain mendaftarkan diri saya, juga mendaftarkan suami saya dan dua anak saya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin COVID-19 ini. Alasannya adalah supaya proses uji klinis ini berjalan lancar, sehingga nanti akan terbentuk vaksin yang benar-benar bisa di-launching ke masyarakat. Jadi, intinya kita bisa hidup kembali normal seperti dulu lagi tanpa merasa tegut lagi karena semua sudah divaksin. Jadi, dengan lebih cepatnya kita mendaftar sebagai relawan, lebih cepat proses ini berlangsung, jadi lebih cepat vaksinnya untuk launching. Dan juga sebagai bakti kami sebagai warga negara Indonesia, buat Indonesia. Jadi, hanya bisa membantu menjadi relawan saja barangkali. Hingga saat ini sudah banyak relawan yang mendaftar baik dari kota Bandung maupun dari luar daerah. Tim Liputan Ayus melaporkan.